Gelombang segitu ataran pantai Surabaya itu akan tinggi sampai dengan 4-5 meter. Yom, yang masuk ke rumah saya, ada pintunya. Meskipun pompanya itu bekas-bekas, Pak. Jadi itu kita pindah, bukan? Jadi ini, Pak, ngirit, saking ngiritnya, Pak. Ya kalau uangnya banyak, karena uangnya nggak ada. Jadi pompanya lama itu kita pindah. Pertamaannya adalah menerima tamu berkomendan, Bu Wali dari seluruh jasat. Terima kasih, Bu Wali, atas dibangunnya kudung ini. Mudah-mudahan yang menghending itu betak. Dua persoalan. Yang pertama adalah cuaca ekstrim. Ini Bu Risman sudah nggak tahan lagi, pengen kelaparan. Jadi jenisnya Bu Risman ini kalau tahan ada di dalam ruangan. Pak Ketua, Pak Ketua PN, ini ada contohnya lagi, Pak. Rumah sakit Suwande itu memang rumah sekek PKL, Pak. Tapi rasa bintang lima. Alatnya, Pak, seker loh, Pak, ini. Mau dioperasi di sana, Pak, jauh, di luar negeri. Saya ngomong, di Surabelo, banyaknya dokter pintar-pintar, no, kok. Ya ternyata sehat, Pak. Seker, Pak, ya. Ini jatuhnya, Pak. Kalau keseluruhan, saya juga takut ini, Pak. Menghitung, menghitung, apa? Mendung. Menghitung pohon, Pak Ketua, Pak. Dan, dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Om swastiastu. Namo budaya. Selamat kebajikan. Yang saya hormati forum bimbingan daerah kota Swabaya, seluruh DPRD, dan, maaf, ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita penyakitkan muci syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan karena kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat bersilaturahmi dalam kondisi sehat warahnya. Saya mohon maaf kalau saya tidak tenang, karena diramal memang BRKG menyampaikan dalam waktu 10 hari ke depan, ini hari yang kedua, kemarin hari yang kedua, ini hari yang ketiga. Itu cuaca-cuacanya di Indonesia, itu jelek gitu, Bapak-Ibu sekalian, karena, dan saya menerima, menerima tiap pagi, tiap subuh, dari Bu Ketua BMKG di Jakarta sana, tentang kondisi cuaca, di-update terus. Setiap ada perubahan, saya selalu diberikan, apa namanya, data-data itu. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, karena, mohon maaf sekali, karena ini ramalannya, apa namanya, gelombang, gelombang sekitaran pantai Surabaya itu akan tinggi, sampai dengan 4-5 menit. Jadi, karena itu, saya mohon maaf, saya suruh lihat terus udara, apa namanya, langit, saya mohon maaf, nanti juga kalau tidak bisa selesai. Begitu saya ada kode, saya langsung tinggal. Saya meskipun pidato, saya mohon licin ya, Bapak-Ibu sekalian. Karena sudah, semua sudah kita lakukan, hanya sekarang kita tinggal berdoa, karena, ya, saya, saya sudah merasa yakin bahwa, kita sudah semua melakukan dengan maksimal. Tapi, ya, kita tidak bisa, kehendak Tuhan, kita tidak bisa melarang. Jadi, karena itu, Bapak-Ibu sekalian, tadi pagi kita juga merapatkan tentang bagaimana persiapan bencana. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, tolong yang tadi peta, peta, saling. Yang ini loh, dit. Nah, kalau berjalan-jalan, misalnya, ini apa yuk? Ini apa yuk, anak ini? Ini apa, tau kok gini? Arti apa, ya? Jadi, Bapak-Ibu sekalian, hampir, hampir semua saluran, Saluran yang menuju ke laut, Itu, semua sudah ada pintu dan, Pintu dan pompa yang terpasang. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini sumber jok, Sudah ada pintu air dan pompa. Kita sudah buat tanggul, Jadi, kenapa kemarin benceng, banjir, kita relatif tidak ada. Karena kita sudah membuat tanggul sepanjang telur lamung. Tinggal yang gini nih, Pak. Nah, ini tinggal yang ini. Ini masuk ke saluran namanya, Saluran... Bukan. Bukan. Saluran... Apa, Pak? Pak, apa, Pak? Pak, apa? Pak, apa? Bukan, bukan lamungan. Bukan, bukan lamungan. Bukan. Apa, Pak? Kampung itu lho, Pak. Jawa. Sungai Jawa. Nah, Sungai Jawa. Ini biasa kampanye lalu. Karena itu, Ini tinggal, apa namanya, Tinggal. Sungai Jawa. Nah, kemudian sama Kaliana. Kemarin mau kita pasang pompa, Warganya nolak. Jadi, tinggal Kaliana kalau di sisi timur. Nah, kemudian kalau di sisi ini, Yang Kalimas pun, Kalimas pun sudah ada pompa, Belum maksimal. Tapi kita sudah ada pompa. Jadi, kalau ada air rock dari laut, Kita sudah bisa tutup. Cuman memang pompanya belum maksimal. Karena rencananya ada 16 meter di B, Kita masih punya 8 meter di B. Jadi, tahun ini kita pasang pompa yang sisanya 8 meter di B. Ini dari, dari, apa namanya, Kalimas. Nah, kemudian sungai yang lain di sepanjang timur, Ini sudah semua kecuali Kalibrantas, Kemudian sama kali berbatasan. Ini yang dua, ini memang bukan kewenangan pemerintah kota. Jadi, karena itu, Kalau kita pasang di Kalibrantas, Sebetulnya keuntungannya ada dua, Pak. Ini berkali-kali saya usulkan. Keuntungannya ada dua. Yang pertama adalah, Kita mencegah adanya rock dari laut masuk ke daratan. Yang kedua, keuntungannya adalah, Kita bisa ambil untuk air bersih, Sebetulnya. Sudah, saya kata sudah krim serat, Gak tahu 4 kali apa 3 kali, Ke pemerintah pusat, Ini belum bisa. Jadi, nanti kalau DPR ke Jakarta, Mungkin bisa ditanyakan. Jadi, ini keuntungannya dua. Karena, Bapak-Ibu sekalian, Semakin tahun, Itu, Kualitas air berantas itu semakin turun, Dari di sisi debit, Maupun kuantitasnya. Jadi, dari sisi debit, Kuantitas, Maupun sisi kualitasnya. Jadi, karena itu, Kalau ini kita bercepanjang, Kita ada pintu, Atau pintu di sini, Kemudian kita pasang popak, Kemudian, Intek dari, Intek dari, PDAM di, Ngagel, Itu bisa langsung kita tambahkan, Intek di sisi timurnya, Sisi timur, Pintu air monokromo, Nah, kemudian kita bisa ambil air itu. Karena ini air tawar, Yang di sini. Tapi begitu, Ini tidak ada pintu, Sehingga air laur, Bercampur dengan air tawar, Di, Apa namanya, Di, Di, Kali Berantas. Nah, yang ini, Ini kita keruk, Kali Berbatasan ini, Karena, Di beberapa tempat, Itu kita, Belum ada pintu air. Di, Kuti Sari, Sekarang ini, Lagi kita siapkan pintu air, Dan pompa, Kemudian, Di depan korem, Itu kita siapkan, Pompa dan pintu air. Karena, Kalau air ini masuk, Air laur masuk, Maka, Dia juga bisa masukin ke, Daratan kita. Nah, Satu-satunya jalan, Supaya kita gak ngeruk terus, Karena tiap tahun kita yang ngeruk, Meskipun ini belum, Bukan sungai kita, Karena kalau kita gak ngeruk, Tadi saya sampaikan masuk, Makanya kita tiap tahun ngeruk, Nah, Kalau nanti sudah ada pintunya, Mungkin kita gak perlu ngeruk lagi, Karena ini bukan pengonaan kita, Sebetulnya. Jadi ini sudah ada pintu air semua, Kecuali tadi saya sampaikan. Tapi di sini, Itu ada pintu, Busung Monorejo, Itu Busung Monorejo, Yang pompanya kita berkuat, Untuk menyelesaikan di kawasan, Sisi timur, Selatan Surabaya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sisi, Dari sisi kenangan, Apa, Pengelolaan, Jainase, Sistem di kota Surabaya. Itu yang kita lakukan, Dan Bapak Ibu sekalian, Jadi ini Alhamdulillah, Di biong, Yang rumah ketiga rumah saya, Ada pintunya. Meskipun pompanya itu bekas-bekas, Jadi itu kita pindah, Buka, Jadi ini Pak, Pengirit saking ngiritnya, Ya kalau uangnya, Uangnya banyak, Karena uangnya gak ada, Jadi pompanya lama, Terus kita pindah. Dan Alhamdulillah, Juga berfungsi kemarin, Semang sekali warga. Jadi Bapak Ibu sekalian, Itu yang kita lakukan, Nah kemudian berikutnya, Kita membuat sistem, Jadi ini, Di, Sepanjang pantai ini, Kita akan siapkan, Semacam TV Pak, Untuk nanti, Masyarakat kita ajari, Bagaimana membaca, Tentang misalkan, Naiknya permukaan alau, Atau, Terjadi sesuatu, Termasuk angin topan, Angin itu, Ada datanya semua, Langsung real time, Dari BMKT. Jadi nanti kita pasang, Siang ini lagi kita pasang, Di seluruh, Sepanjang Vitek, Di Surabaya. Kita masih punya, Bisa masang 6, Di Kalisari, Kemudian di Gula, Kemudian di sekitar, Taman Surabaya, Kemudian ada di, Tamba, Di Asam Rawa, Dan Tamba Osor. Nah, Siang ini, Kita akan pasang 20, Ini, Linmas dan, BMKG, Mereka, Sedang men-training, Membaca, Ngajari warga, Untuk bagaimana, Melihat ini, Yang di tepi pantai ini. Yang di tepi pantai ini, 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 Yang di tepi pantai ini,